AKP Rita Yuliana muncul bongkar berok perilaku Ferdi Sambo Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Sidang Komisi Kode Etik Polri KKEP banding atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH atau pemecatan terhadap tersangka Ferdi Sambo Komisi Sidang Banding Kode Etik memutuskan menolak pengajuan banding pemberhentian tidak dengan hormat PTDH terhadap Ferdi Sambo Keputusan hasil sidang banding yang dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Marioto bersifat final dan juga mengikat Seperti yang diketahui Bahwa dalam kasus viral ini beberapa orang ikut terseret Salah satunya yakni poluan AKP Rita Yuliana Di tengah memanasnya kasus Brigadir J muncul sebuah video viral Pengakuan AKP Rita Yuliana yang disebut-sebut membeberkan kelakuan asli dari Ferdi Sambo Video tersebut diunggah oleh akun Facebook Fanvibes pada 28 Agustus lalu Dalam unggahan tersebut juga menyertakan judul berikut ini Dibongkar Rita Yuliana beredar luas rekaman AKP Rita Yuliana ungkap kelakuan Sanis Ferdi Sambo Kata akun Fanvibes dalam keterangannya Tak hanya itu suara dalam video tersebut diklaim sebagai suara AKP Rita Yuliana Lantas apakah benar video bernarasi yang menyebutkan bahwa AKP Rita Yuliana Mengungkapkan tidak berperilaku asli dari Ferdi Sambo tersebut Setelah dilakukan penelusuran ditemukan bahwa faktanya suara yang ditampilkan dalam video tersebut Bukan merupakan suara dari AKP Rita Yuliana Melainkan suara dari Mindo Rosalina Menulang Ada pun suara Mindo Rosalina itu berasal dari tayangan di channel Youtube Mata Najwa Pada 17 September 2013 lalu Tentu suara tersebut tidak berisikan pembahasan soal kasus Ferdi Sambo Oleh karena itu video yang meninformasikan bahwa AKP Rita Yuliana memberikan kesaksiannya Soal perilaku dari Ferdi Sambo tersebut adalah salah Alias berita bohong yang menyesatkan Sebagai informasi AKP Rita Yuliana sendiri merupakan sosok anggota Polri Yang namanya ikut terseret dalam kasus pembunuhan Brigadir J Yang didalangi oleh Ferdi Sambo AKP Rita Yuliana sempat disebut-sebut sebagai wanita idaman lain Alias wanita simpanan Ferdi Sambo Yang menyebabkan hubungan pernikahan sang dalang penembakan Brigadir J Dengan istrinya Putri Cendrawati itu retak Namun hingga saat ini rumor yang mengatakan bahwa AKP Rita Merupakan wanita simpanan dari Ferdi Sambo itu pun Masih belum dapat dipastikan kebenarannya Untuk diketahui dalam kasus pembunuhan Brigadir J Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka Bersama dengan empat orang lainnya Di antaranya adalah Beradae, Bripka RR, Kuatma Ruf, dan Putri Cendrawati Misteri dibalik nama AKP Rita Yuliana yang viral terungkap Benarkah jalin hubungan dengan Ferdi Sambo Nama AKP Rita Yuliana mendadak viral dan menjadi topik pembicaraan Di tengah kasus kematian Brigadir J Hal tersebut viral karena isu di mana poluan cantik tersebut Mengundurkan diri dari jawatannya hingga adanya rumor terkait hubungannya Dengan irjen pol Ferdi Sambo Lalu siapakah sebenarnya AKP Rita Yuliana Yang saat ini jadi tandatanya banyak orang Sebuah akun Twitter bernama FM Mokoginta Membuat cuitan terkait Ferdi Sambo Dalam cuitannya pemilik akun tersebut menuliskan dua hal Yakni Ferdi Sambo yang sudah tidak akur dengan istri Selain itu nama AKP Rita Yuliana juga ditulis dalam poin nomor dua Yang berkaitan dengan sosok Ferdi Sambo Berikut isi cuitannya Yang pertama Sambo sudah tidak akur dengan istri sejak lama Bahkan sering berpisah rumah Yang kedua Sambo memiliki cem-ceman poluan pangkat AKP Rita Yuliana Akpol 2013 Informasinya poluan tersebut akan mengundurkan diri atas permintaan FS dan sedang proses Hal tersebut menimbulkan reaksi hingga asumsi liar Dari masyarakat terkait sosok AKP Rita Yuliana Lalu siapakah sosok AKP Rita Yuliana Yang jadi buah bibir di tengah masyarakat Wanita cantik ini merupakan kelahiran Selong Lombok Timur Nusa Tenggara Barat 1 Juli 1992 ini Merupakan anak bungsu dari empat bersaudara Sang ayah dari Rita Yuliana Merupakan seorang pegawai negeri sipil Atau PNS di kantor kejamatan Diketahui AKP Rita Yuliana Yang memiliki paras yang cantik itu Merupakan alumni akademi kepolisian Atau AKPOL 2013 Poluan cantik ini Pernah menjadi subdit di Treskrimum Polda NTB Kemudian pindah atau dimutasi Ke Polda Metro Jaya Pada 24 Desember 2021 Dilansir dari channel Youtube Jelajah Di balik parasnya cantik AKP Yurita Yuliana Memiliki segudang prestasi AKP Rita Yuliana Merupakan anggota polisi Yang mahir dalam berbahasa Mandarin Dirinya mengikuti program Bahasa Mandarin di Internasional Law Enforcement Lision Official Program di Beijing Foreign Studies University Atau BFSU di Beijing Tiongkok Pada tahun 2018 AKP Rita Yuliana Menjadi satu-satunya perwakilan Dari Indonesia Dari program yang diikuti oleh 33 negara Di tiga benua di seluruh dunia Informasi terkait Dikaitkannya sosok poluan AKP Rita Yuliana Masih menjadi hal yang simpang siur Dan belum bisa dipastikan kebenarannya Sebelumnya diketahui Brigadir Cia meninggal dunia Setelah mengalami luka tembak Aksi baku tembak D Dengan Barada E ADV Kadif Propampolri Beberapa waktu lalu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.